Assalamualaikum teman-teman BSF Jakarta khususnya Teman-teman BSF Nusantara, se-Indonesia, se-entara ya Jumpa lagi dengan saya Susanto DNBG BSF Gombong Di video kali ini saya akan update Kandang Makot Bang Nadih di Meruya Utara Taman Ariyes Makampulo Monggo disimak, semoga berguna, semoga bermanfaat Salam uket uket Ini ya teman-teman Makotres Indonesia Teman-teman peternak, pembudidaya ikan Ini lokasi di kompleks Taman Ariyes Aries Blok E Meruya Utara Di dalam makam ya Ini dulu pintu masuknya di sebelah sana ya Dan sekarang sudah dirapikan sedikit Di upgrade nih pintunya disini Assalamualaikum Nah ini masuk langsung disambut dengan saung Untuk kita istirahat Ini ada pagar lagi Dan Ayam ini dicampur sama entok Ini di double pagar nya ya Tuh Bang Nadih Assalamualaikum Bang Nadih Waalaikumsalam Mungkin hasil produksi Baru sedikit sih Kelor bebek Kelor bebek Siapa yang mau jamu Yang mau belajar Yang mau butuh Entok, bebek, ayam Maupun magot ya Bang Nadih Belajar magot ya Untuk Jakarta khususnya Yang dekat-dekat bisa merapat Bisa belajar sama Bang Nadih Makam Pulau Farm Makam Pulau Farm Komplek Taman Aries Ini sudah dipagar Keliling Tinggal Tinggal finishing Merapikan sedikit-sedikit kali ya Itu dalamnya Nanti kita ke dalam Bebek ya Teman-teman Masih banyak spek Kosong Itu ke pagar kedua ya Ini belum Terkonsep rapi Belum tertata rapi Mungkin butuh Dana Investor Dan lain-lain ya Maupun tenaga kerja Ini untuk kandang Kandang lalat Black soldier fly Kurang dua kali Empat mungkin Dua kali empat nih Kira-kira Black box Untuk krep pupa Atau pupa Itu ya teman-teman Untuk pemula mungkin Yang ingin Konsepnya Ingin Berbudidaya Mangkut black soldier fly Untuk menunjang pakan Alternatif Berprotein Untuk segala Pertanakan kita Uh bebeknya ya Teman-teman Kita lihat biopon maggot Biopon pembesaran maggotnya Masih berantakan ya Itu salah satu predator Burung gereja Repupa Baby maggot Penertasan-penertasan Baby maggot Penertasan telur Pelur BSF Langsung di biopon Kita cek Angkut yang udah dewasa ya Teman-teman Segala limbah pisang Limbah kepala ikan Udang Itu ya teman-teman Konsep Integrated fam Di makam pulau Meruya utara Taman aries Punya abang nadih Dan mas boy Pori cilduk Mas boy mana nih Belum datang Baby maggot Ini ya teman-teman Kampur nih Bisa rada kecil Ini ya teman-teman Bisa dikasih pala ikan tuh Yang cepat besar Dan ini dipanen Untuk makan Stok makan nih Oke mungkin Cukup sekian saja Ditunggu nanti Kelanjutannya Untuk teman-teman BSF Jakarta Maka bisa merapat Kesini Ini ada acara Sedikit Ngobrol-ngobrol Tentang maggot Integrated fam Untuk peternakan Perikanan Untuk pengurai Sampah organik Bang Santo Lagi ngudek-ngudek Magot aneh tuh Di kudek-kudek Katanya bawanya Ngeri-ngeri Sedap bawanya Makanya joss Dibah ikan Ayo siapa Pasar Amanari Iya sih ya Ayo siapa lagi Yang merapat Sampah Tetap Sampah Makanannya Termasuk Sampah pasar Sampah lingkungan Bila udah situ Akhirnya masih di burma tangga Saya kolek Terus Oke WM Sampah Dua kali Tidak 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 Ada yang lagi duduk kopi Ada yang lagi makan Ada yang Apa lagi itu Satu Ayam seribu Paling mati dua ekor Tidak 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 Alhamdulillah ya teman-teman Ini bisa dikunjungi Dari perwakilan Dinas Lingkungan DKI Jakarta Bapak Agung Sebagai Kadib PSM Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dan Pak Pus Magoto Beliau juga dari Dinas Lingkungan Hidup Serta Teman-teman Di Dinas Lingkungan Jakarta Barat Maupun Srengseng Dan teman-teman Komunitas Pegiat Magot PSF Jakarta Teman-teman Peternak ya Ternak Ayam Kombudidaya Lelek Maupun Aktifis Lingkungan Yang hari ini Bisa hadir di Farm Kulau Meruyak Utara Untuk sedikit Bicara Begitu juga dengan Bapak Hendra Kurnia Rajin Bisa merapat Beliau adalah seorang Duta Pertanian Kota Jakarta Pegiat Magot Awal Magot Rumah Magot Jikini ya Teman-teman Alhamdulillah Semoga bisa saling Bersinergi Saling Berkolaborasi Bermitra Bertukar pikiran Satu visi Misi Untuk memperluas Jaringan Komunitas Pegiat Magot Untuk memaksimalkan Pengolahan Sampah Di wilayah Masing-masing Teman-teman Demikian ya Teman-teman Magotres Jakarta Khususnya Dan Teman-teman Magotres Seluruh Indonesia Semoga bisa Menginspirasi Semoga bisa Memberikan Rasa Tetap Semangat Untuk Perjuangan Dalam Pengolahan Sampah Organik Khususnya Agar tercipta Pakan Alternatif Berprotein Tinggi Untuk Menghemat Kos pakan Peternakan Perikanan Maupun Menghasilkan Pupuk Kaskot Untuk Pertanian Jadi Bersinergi Atau Terintegritas Dengan Satu Budi Daya Magot Bisa Tergurai Sampah Sampah Menjadi Pakan Dan Masalah Sampah Sedikit Banyak Berkurang Serta Hemat Biaya Pakan Teman-teman Semoga Makin Semangat Semakin Solid Bersinergi Oke Demikian Sedikit Upgrade Tandang Magot BSF Di Farm Pang Nadi Makam Pulau Meruya Utara Jakarta Barat Dan Teman-teman BSF Jakarta Khususnya Terima kasih Yang sudah Hadir Tetap Semangat Ya Dukung Terus Pergerakan Ini Agar Bisa Mengembangkan Sayap Bisa Bermanfaat Di lingkungan Kita masing-masing Terutama Yang sudah Memiliki Lahan Memiliki Farm Semoga Dengan Berbagai Unsur Yang Masuk Di Grup Ini Nanti Bisa Saling Bersinergi Berkolaborasi Bisa Saling Menguatkan Dan Mungkin Bisa Dicarakan Untuk Pengembangan Pengembangan Serta Peningkatan Kedepannya Agar Lebih Memaksimalkan Dalam Penyerapan Sampak Organik Di wilayah Kita Masing-masing Terima kasih Salam Muget Tuget Jatuh Para Peternak Bersih Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh